Intro Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balagan Haji Sari Budin mengatakan silaturahmi adalah cara menjaga ikatan tali persaudaraan antar manusia tali persaudaraan ini tidak harus memiliki ikatan darah kita yang tidak memiliki hubungan apa-apa bisa menjalin tali silaturahmi namun tidak sedikit kita temui atau bahkan dialami sendiri bahwa ada orang-orang yang memutuskan silaturahmi padahal silaturahmi memiliki makna yang dalam serta manfaat yang sangat banyak hal tersebut disampaikan Sari Budin saat menerima kunjungan kerja silaturahmi dan pertandingan olahraga dari kantor Kementerian Agama Barito Utara Kalimantan Tengah pada Jumat 23 September 2022 di Aula Ashura Kantor Kemenang Balagan menurut Sari Budin silaturahmi dapat memperkuat tali persahabatan dan persaudaraan bila sahabat telah lama tidak berbincang dengan kawan lama dan hanya memperhatikan unggahan status sosial media memulai dengan silaturahmi akan dengan mudah mempererat hubungan dengan silaturahmi kesetia kawanan kepercayaan dan rasa kekeluargaan akan saling terbagun sehingga apabila salah satu pihak sedang mengalami kesulitan keluarga, kerabat, atau sahabat yang sering saling bersilaturahmi akan dengan mudah saling membantu tanpa diminta dalam kunjungan kerja silaturahmi dan pertandingan olahraga dari kantor Kementerian Agama Barito Utara tersebut dihadiri langsung Kepala Kemenang Barito Utara Haji Abdul Majid Rahimi beserta puluhan aparatur sipil negara dimana kedatangan mereka disambut langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kebupatan Balagan Haji Sari Budin didampingi Kasubak Tata Usaha Harmainur serta Kasih serta Penggawas Madrasah dan seluruh Kepala Madrasah yang ada di Kabupaten Balagan dari Aula Asyurang, Tim Liputan Humus Kemenang Balangan Provinsi Kalimantan Selatan mewartakan Terima kasih